Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kolistakof mengklarifikasi pernyataannya soal NU tidak akan pernah jauh dari Joko Widodo. Klarifikasi itu disampaikan Gus Yahya dalam konferensi PR Setia Sramah Haji Pono Gede Jakarta selasa 19 September 2023. Kemarin ada juga yang nanya ketika saya kemarin menyampaikan bahwa nahlat ulama tidak akan jauh-jauh dari insinyur Joko Widodo. Itu Vito kalau tidak salah kemarin menyampaikan itu ya. Kemarin sudah saya sampaikan ya kenyataannya sudah tidak mungkin jauh-jauh sekarang. Nah itu tuh lama punya gerakan keluarga maslahat NU dan insinyur Haji Joko Widodo adalah salah seorang Dewan Pengampunya. Gimana bisa jauh-jauh karena beliau nanti yang akan memberikan evaluasi, memberikan arahan dan seterusnya. Kalau makanan apa namanya konsepensi politiknya jelas bahwa ini nanti akan punya pengaruh juga terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan implementasinya. Seperti sekarang misalnya semua kementerian terdorong untuk menggunakan peluang yang disediakan NU ini untuk membawakan kebijakan agenda-agenda dari kementerian itu kepada basis. Sehingga ini mendorong adanya policy tentang eksekusi agenda-agenda itu melalui NU walaupun tidak seluruhnya. Itu konsepensi politiknya. Lalu apakah, saya terdekas saja sekalian ya supaya enggak, supaya enggak jadi desas-desus ya. Apakah ini ada hubungannya dengan coblos-pecoblos? Ya kan insinyur Haji Joko Widodo itu bukan pihak. Sudah enggak bisa nyalon lagi dan seterusnya gitu ya. Jadi sudah enggak relevan saya kira ya untuk dipertanyakan soal itu. Yang jelas pada dasarnya bahwa NU sebagai lembaga tidak akan terlibat dalam politik kompetisi ya. Tidak hanya di pihak dalam kompetisi dan peran politik NU adalah peran terkait tanggung jawab kebangsaan, kemaslahatan bersama, dan kemanusiaan. Terima kasih.